Terima kasih telah menonton! Jika ada salahnya kita coba besok ya? Ya om Terima kasih setia Selamat malam Ya om Terima kasih setia Udah Kamu menemukan perempuan mantan selingkuhan kamu dan juga anak kamu yang ga jelas itu udah? Jaga ucapan kamu Siska Jangan pernah kamu ucapan mereka seperti itu Terus? Kamu maunya aku sebut apa mereka? Diam kamu! Kamu selalu aja ikut campur Aku memang belum menemukan mereka Tapi aku ga akan menyerah mencari mereka Dan ga ada siapapun yang bisa menghalangi saya Termasuk kamu Terima kasih Terima kasih Hai 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 Silahkan duduk duduk Kamu udah lama Buat nungguin kamu Lima menit itu Lima menit itu rasanya kelima tahun buat aku But it's okay Buat nungguin wanita secantik kamu It's all worth it It's all worth it Ehm, oh iya Karin bilang katanya kamu mau nitipin barang sama aku Kamu mau nitip apa? Buat siapa? Oh iya Aku mau nitip sesuatu buat kamu Ehm Kamu ga keberatan kan? Kamu bisa ga? Ngekip barang ini untuk aku Kamu simpeninnya buat aku Oke aku bisa simpenin buat kamu Tapi kayaknya aku bakal banyak Nitipin barang sama kamu Aku harap kamu ga keberatan ya Jangankan barang Aku juga bisa simpen hati kamu di tempat yang aman kok Di dalam hati aku yang paling dalam Kamu tau Aku ga akan biarin siapapun nyakitin kamu Termasuk suami kamu sendiri Aku cinta sama kamu Aku cinta sama kamu Aku cinta sama kamu Karena aku terlalu sayang sama kamu nih Dennis please Dennis please Ehm, mas Ternyata 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya, udah temenin aku? Terima kasih. Sama-sama. Pokoknya, anytime. Kalau kamu ada masalah, kamu butuh aku. Kamu kabarin sama aku. Aku akan selalu ada buat kamu. Aku akan selalu ada buat kamu. Terima kasih. 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 Nanti habis, dari kamar mandi, ayo cepetan po-po-po-po. Bapak deh, Mama sama Bapak masih bobo. Kaisa ambil susu coklat di kulkas aja deh sendirian. Eh, hai sayang. Memo? Eh, Mama mana? Mama masih bobo, Memo. Mungkin masih ngantuk. Saatnya Mama pulangnya malem, Memo. Hah? Mama pulang malem? Emang Mama habis dari mana? Gak tau Memo, tapi Mama semalam itu dandannya cantik banget Memo. Dandan cantik? Iya. Emang Mama pergi kemana kamu lihat? Gak tau Memo. Soalnya pas kaisa nyariin Mama, di kamar Mama gak ada. Pas Mama pulang, Mama pake baju pergi loh Memo. Loh, emangnya Bianca kemana ya? Hmm, yaudah. Kalau gitu, Karissa sekarang tunggu di kamar. Kalau bisa, Karissa mandi ganti baju yang cantik, yang wangi. Nanti Memo ke sana. Ya. Iya Memo. I love you. I love you Memo. Bye. Bye sayang. Bye sayang. Bye sayang. Biar ini. Mama, kapain? Mama mau ngobrol sama kamu. Ayo, Bianca, ikut mama saya, ikut. Iya, udah, udah. Mama mau bicara sama kamu. OOMG, itu bosiska kenapa ya? Kok Bianca dikirit-kirit sampai sebegitunya? Iya. Kepo deh, pasti ada apa-apa nih. Aduh, 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 aduh. Ih, nyatanya kenapa jatuh? Aduh pake nyusup segala ke lantai. Udah deh, ngasak ngomong. Lantuin, batin, lantuin. Iya, nyatanya. Aduh, atasin lu hal hajinnya. Kamu itu gimana sih? Aduh, ritoi banget sih kamu tuh. Nyatanya beratnya, saya gak kuat aku. Aduh, dietnya. Biar badannya bagus gitu. Kedapur, Kak. Eh, ianya. Kedapur? Iya, ya. Kedapur, 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 kedapur. Bianca, sini kamu. Sini. Ma, apa sih mama? Masih nyantuk dong. Iya, mama tau. Sekarang mama mau nanya sama kamu. Kamu pergi kemana? Kata Karissa, semalam kamu udah mencantik. Iya. Aduh, Kak Karissa ngapain sih cerita-cerita sama mama? Bianca, mama tanya sama kamu. Kamu pergi sama siapa? Kemana kamu pergi? Aku cuma pergi ketemu temenku, mah. Lagian aku tuh suntuk banget. Masih-masih udah gak ada Aisyah tapi tetep aja masih bersikap dingin sama aku. Gimana aku gak kesel cepat? Terus, dia bisa-bisanya nyuruh orang untuk cari Aisyah. Belin, kan? Semuanya keterlaluan, ya? Gak papa kamu, gak Dimas. Dan sekarang kamu keterlaluan. Kenapa jadi aku? Ya iyalah. Gimanapun juga, kamu itu statusnya masih seorang istri. Istri itu harus punya harga diri Bianca. Gak boleh kamu keluar malam-malam kayak gitu. Paham kamu? Iya iya oke. Oke. Mama ada cara. Kamu harus buat Dimas benci sama Aisyah. Caranya gimana? Kamu pergunakan setia. Oke. Tapi aku harus urus Karissa dulu, Mak. Kalo sampai Karissa ngomong sama Mas Dimas, habis aku. Bisa-bisa Mas Dimas curi gak sama aku. Ya kan? Ya udah, Mak. Oke. Tau lah. Kamu urus aja Bianca. Pusing Mama. Kamu. B稗. Mereka. head. sem Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tapi karena ini kadonya spesial dan surprise, berarti orang lain gak boleh tahu. Karissa gak boleh bilang siapa-siapa. Papa gak boleh, ma. Papa juga gak boleh. Memangnya Bianca kemana? Kok pakai rahasia segala? Sampai nyogok Karissa pulak dia. Iya, Mama. Kasih saya janji sama Mama. Pakal gak kasih tau siapa-siapa deh. Janji? 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 Iya, Mak. Pintar. Ini janjanya. Wah, bagus banget, Mak. Suka. Suka, Mak. Yeay. Makasih ya, Mama. Aduh, anak pintar. Ah, lega. Setelah ini, Karissa pasti gak akan nanya-nanya lagi. Ini dibuka, ayo dibuka ya. Ini, ini mama bantuin buka. Tuh, cantik banget kan? Warna pink rambut. Ngeliat deh. Wah, sepatunya warna merah, Mak. Iya, sama kayak sepatu Karissa yang baru kan. Iya, Mak. Cantik ya. Kayak Karissa cantik. Terima kasih. Eh, Karissa, Karissa. Oma mau tanya dong. Semalam, Mama kamu pergi kemana? Kamu tau kan? Bagus banget kan, boneka Karissa. Oma kan gak nanya itu. Kok malah jawabnya begitu? Ayo dong, dijawab. Kemana Mama kamu semalam? Ayo cerita yuk, Oma. Karissa, Karissa. Aduh. Karissa, Karissa. Karissa, Oma nanya loh. Karissa, dijawab dong. Oma nanya ini. Ayo jawab ya. Mama kamu kemana? Ya. Eh, anak cantik. Anak cantik, anak pintar harus jawab dong kalau ditanya. Karissa. Karissa.'sh Karissa? 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 Terima kasih. 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 Bi. Terima kasih. 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 Bianka. 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 biasa. Biap. Terima kasih. Terima kasih. Jangan-jangan. Jangan-jangan apa? Ah, enggak ah. Aku ngomong-ngomong sama kamu nanti dibilangnya aku se-uzon huduh-huduh orang. Bianca. Aku nggak akan huduh sembarangan kalau nggak ada bukti. Pasti aku selidiki dulu. Kamu mencurigai siapa? Ah, enggak mau mas. Aku nggak mau nanti aku dibilang hidup tanpa bukti lagi. Tapi nanti aja aku kasih tahu kamu kalau aku udah punya buktinya. Sayang, aku kan suami kamu. Kecurigaan terkecil pun. Kamu harus kasih tahu ke aku. Kamu ingat nggak waktu uang kamu hilang itu ketemunya di mana? Siapa yang tanggung jawab? Kurang ajar banget itu si Bianca. Berani-beraninya dia ngomong kayak begitu. Itu kan berarti dia nyerang aku, nuduh aku. Bianca. Oh, 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 oh. Enci, keterlaluan banget. Maksud kamu ngomong kayak begitu apa? Kamu nuduh mama ya. Keterlaluan banget kamu. Untung aja mama dengar. Hah? Memang kamu punya saksi apa yang ngelihat mama ngambil jam tangan mewahnya Dimas? Hah? Ada nggak? Nggak ada kan saksinya? Tahu juga enggak mama di mana kotak jam tangan mewahnya Dimas? Yang tahu siapa? Hanya kamu sama Dimas. Jadi please jangan sanggup pautan mama dengan hilangnya jam tangan Dimas. Dimas, mama mohon sama kamu ya. Kamu harus percaya sama mama. Kalau kamu nggak percaya, ayo geledah kamar mama. Geledah sekarang. Mama, mas. Cukup, cukup, cukup. Nggak, Dimas. Ini menyangkut harga diri mama. Mama nggak suka kayak gini. Ayo geledah sekarang. Cukup. Udah, ma. Aku nggak mau bahas ini lagi. Kalau memang jam tangan itu harus hilang. Aku ikhlas, ma. Ya, tapi... Udah, ma. Cukup, cukup, cukup. Mama nih duduk-duduk sama si Bianca ini. Nggak enak banget sama mama. Apa-apa. Ansik jadi begini. Eh, eh. Bianca. Keterlaluan kamu ya. Mama tau betul ya. Yang ngambil jam tangan Dimas itu adalah kamu. Tapi kamu timpakan perbuatan buruk kamu itu ke mama. Kurang ajar kamu tuh ya. Bener-bener kurang ajar. Lincik. Kamu lihat aja ya. Mama kali ini nggak akan tinggal diam. Mama akan bikin perhitungan buat kamu. Salah itu ya. Terus mama mau apa? Kamu lihat aja apa yang akan mama lakukan. Yang pasti mama akan buat kemacur kali ini. Keterlaluan. Barang di sini, di kamar masih bisa hilang. Ada yang barang yang hilang. Pak Dimas. Punten itu tadi saya dengar ada barang yang hilang gitu, Pak. Salah satu jam favorit saya hilang di kamar, Bi. Saya emang nggak ngambil, Pak. Sumpah saya nggak ngambil. Memangnya saya nuduh bibi. Iya enggak. Permisi, Pak. Mampu jangan ngancem-ngancem aku kayak gitu dong. Justru kalau mama ngancem-ngancem aku kayak gitu, Mas Dimas kan makin curi kayak sama mama. Lagian, emangnya tadi aku nyebutin nama mama? Enggak kan? Aku bilang sama Mas Dimas, aku nggak mau sebutin nama, Mas. Karena aku nggak mau, emm, aku nuduh orang terus barangan. Aku nggak mau usul-usul. Aku bilang gitu, Mas. Licik, 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 licik banget kamu ya, Bianca. Sumpah. Mama nggak nyangka kamu sejahat ini sama mama. Kamu itu sengaja kan membuat Dimas cenderung curiga sama mama. Omongan kamu itu secara tidak langsung nunjuk mama, Bianca. Papa, temanin Karissa bikin rumah-rumah albat mainan Karissa yuk. Kamu minta sama mama aja ya temeninnya. Karena papa mau berangkat ke kantor. Tapi papa nggak pernah lagu sama Karissa. Bukannya begitu. Papa kan lagi sibuk di kantor. Tapi nanti papa janji deh cari waktu buat temenin kamu main. Sekarang kamu main dulu sama mama, oke? Iya, pak. Oke. Mama! Mama! Kok nggak ngerasa kamu? Iya, sayang. Kamu mau Karissa bikin rumah-rumahan buat mainan Karissa yuk. Sayang, kalo bikin rumah-rumahan boneka kayaknya bibi sama suster juga bisa deh. Coba kamu main sama bibi sama suster dulu ya. Iya, mama. Apa-apa suster sama bibimu. Mama sibuk sendiri. Mama nggak pernah lagi main sama Karissa. Sayang, maafin mama ya. Mama janji abis ini mama temenin Karissa. Tapi hari ini mama nggak bisa. Maafin mama ya. Mama bener-bener sibuk banget. Karissa main dulu sama bibi sama suster. Nggak apa-apa ya? Iya, mama. Maaf ya. Hati-hati mainnya ya, Karissa. Oh iya, Tiangka. Ngomong-ngomong, mama sempet denger loh kalo kamu semalam itu pergi. Pergi kemana ya? Pergi kemana? Kemana? Hah? Kenapa? Kok diem aja? OMG. Kamu jadi PPD ya? Tanya pelanggo doang. Kenapa? Itu artinya berarti ada rahasia ya kan? Kamu ada rahasia nih. Oh oke. It's oke. Nggak masalah buat mama. Kamu lihat ya. Mama akan pilih perhitungan sama kamu. Karena kamu udah jahat banget sama mama. Suatu hari nanti mama bersumpah. Mama akan bongkar. Mama bongkar semua rahasia kamu. Hah? Jangan main-main sama mama makannya ya. Lihat. Kita lihat nanti. Hah? Perang ajar kamu tuh. Kiri menantu. Kok dimatiin sih? Enggak, enggak, enggak. Kalau aku cancel lagi bisa-bisa Dennis ngambek dan ngancem mau bongkar semuanya. Harus aku angkat ini. Enggak. Halo, Dennis. Kenapa? Bianca, Bianca. Akhirnya kamu angkat lepon aku. Hampir aja aku ke rumah kamu, tau nggak? Jangan. Kamu jangan main-main ya. Main-main? Bianca. Aku tuh nggak main-main sama kamu. Aku tuh serius lo sama kamu. Bi. Kita ketemuan yuk hari ini. Enggak, aku nggak bisa. Aku nggak bisa ketemuan sama kamu. Denger ya. Aku ini tuh sibuk banget. Aku harus ngajarin PR-nya anak aku. Belum lagi ngurusin suami. Aku tuh udah nggak bisa ketemuan lagi sama kamu. Lagi juga aku nggak mau. Kamu nelfon-nelfon aku nanti orang-orang pada curiga. Kamu tenang aja deh. Kamu tau nggak? Kalau aku nggak ketemu sama kamu sehari aja. Nggak lihat wajah kamu. Aku tuh bener-bener. Aku tuh kangen banget sama kamu. Aduh, Dennis. Aku bener-bener nggak bisa. Aku hari ini tuh sibuk banget. Kamu kenapa sih selalu bikin alasan? Cuma sebentar aja kok. Enggak. Aku tuh beneran sibuk. Ini aja anak aku udah ngambek. Gimana kalau nanti kita cari waktu untuk ketemuan, oke? Kalau aku udah nggak sibuk ya. Bye. Bianca. Siapa yang nelfon kamu, Saim? Nggak ada. Dari asuransi, Ma. Ayo, Ma. Temenin aku masak yuk. Aku mau bikin masakan yang enak buat Mas Dimas. Yuk. Yuk. Bapak. Eh, Dimas. Syukurlah. Kamu berhasil selamat. Papa juga nggak menyangka ini. Ini betul-betul sebuah keajaiban ya. Alhamdulillah, Pak. Iya. Tapi... Di sisi lain... Papa kurang bahagia... Mendengar hubungan rumah tangga kamu... Dengan Aisyah yang saat ini sedang tidak baik-baik aja. Cukup, Pak. Enggak perlu membahas soal Aisyah lagi. Dimas... Sebagai suami. Menurut Papa... Kamu punya rasa kurang percaya yang sangat besar terhadap istri kamu, Aisyah, Dimas. Apa? Aku sudah dihianati oleh istri aku sendiri. Dia tidur dengan laki-laki lain di kamarnya. Terus aku harus gimana lagi, Pak? Kamu bilang Aisyah menghianati kamu. Memangnya kamu menyaksikannya sendiri? Hah? Enggak kan? Aku memang nggak lihat langsung, Pak. Tapi Bianca, Mama... Mereka saksinya. Dan Setia juga nggak membantah. Apa itu masih kurang bukti-buktinya? Dimas... Gini, Pak. Gini, Pak. Gunakan logika kamu, Sarah. Pada saat mereka tertangkap basah, apakah mereka berdua dalam keadaan tidur minyak? Hmm? Kalau mereka dibilang selingkuh, kok mereka bisa santai sekali? Bisa bangun siang. Dan Papa rasa Setia itu bukan orang yang bodoh. Kalau Setia ingin melakukan hal yang keji seperti itu, ya ngapain di rumah, Dimas? Bisa aja Setia cari hotel atau tempat lain. Papa ini pernah muda, Dimas. Semasa muda Papa, Papa juga banyak melakukan kesalahan. Maka dari itu Papa nggak mau melakukan kesalahan yang sama. Papa rasa saat yang paling tepat sekarang adalah kamu mengikuti kata hati kecil kamu, Dimas. Supaya kamu nanti tidak akan menyesal. Dan jangan pernah mudah percaya dari apa yang kamu dengar. Kadang yang kamu lihat pun belum betul-betul benar. Buka mata kamu. Dimas. Ingat pesan Papa baik-baik. Jarak otak ke hati itu cuma 30 cm. Sangat dekat. Tapi kadang itu menjadi jarak terjauh yang harus ditempuh seseorang dalam seumur hidupnya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik.